Intro Kendaraan tempur BTR-4E Ukraina terekam diserang rudal anti-tang Rusia di Klesjevka. Rekaman detik-detik serangan rame beredar di Telegram pada Rabu 26 Juli 2023 Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan angkatan bersenjata Ukraina dengan dukungan BTR-4E di dekat Klesjevka berakhir dengan kerusakan. Selain itu pasukan Ukraina di dalam rampur dikabarkan menderita luka-luka dan beberapa diantaranya berakhir tewas. Sebelumnya kendaraan ini merencanakan serangan brutal pada posisi pertahanan Rusia. Namun sebelum jauh melaju, pasukan Rusia disebut segera mengambil tindakan dengan meluncurkan rudal anti-tang. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Setelah setahun lebih berperang dengan Rusia, kini Ukraina menyerang balik. Ukraina berharap serangan balasan dapat memukul mundur pasukan Rusia. Namun, fakta di lapangan, justru serangan itu terus digagalkan pasukan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton